Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un fil aradhi wa lafissamai wa huwassami'ul alim Sahabat Majulis Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majulis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat ut-tahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Semoga Allah azza wa jalla Senantiasa mencatat kita sebagai golongan orang-orang yang ahli bersyukur Yang senantiasa ditambah ni'matnya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala La'ing syakartum la'azi dan nakum Barang siapa bersyukur kepada aku Niscaya akanku tambah ni'mat kepadamu Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi soli ala Muhammad 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 Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbi alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang istimewa ini Kami ingin mengajak kepada semua sahabat Taman Surga Ayo sempatkan baca zikir ini besok Sabtu Insya Allah biiznillah Bisa menjadi wasilah doa Rizki mengalir deras Kebutuhan tercukupi Dan mudah segala urusan Amin Ya Rabbi alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Ketika kita sudah berikhtiar dengan maksimal Ketika kita sudah bekerja dengan totalitas Sudah mengeluarkan seluruh tenaga Pikiran, waktu, dan apa saja yang kita punya Tetapi kita masih belum mendapatkan apa yang kita inginkan Maka ingatlah Bahwa cara untuk mendapatkan pertolongan Allah Adalah dengan cara meraihnya Barang siapa yang ingin ditolong Allah Maka hendaknya ia mengingat Allah Karena Allah azza wa jala berfirman Fadkuruni azkurkum Ingatlah kepadaku Niscaya aku ingat pula kepadamu Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Barangkali kita kurang dalam mengingat Allah Oleh karena itu, mari Ada bacaan fikir yang sangat baik Untuk disampaikan Atau diucapkan Atau dibuat berfikir Setiap hari Dan ini merupakan fikir yang dianjurkan oleh Imam al-Ghazali Untuk dibaca pada hari Sabtu Nah, hari ini Pada video ini Kami juga akan menyampaikan Ada 10 keutamaan dari fikir ini Jadi apakah zikirnya Zikir yang dianjurkan Yang disusun untuk dibaca Pada hari Sabtu Oleh Imam al-Ghazali adalah Membaca kalimat tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Tiada Tuhan Melainkan Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Dalam membaca zikir ini Sebaiknya dibaca dalam satu tarikan nafas Jadi membaca La ilaha illallah Itu dalam satu tarikan nafas Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Ini ada sebuah riwayat Di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni Zaid bin Arkom radiyallahu anhu Ia berkata Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa Yang membaca La ilaha illallah Dengan hati yang ikhlas Maka ia akan masuk surga Seseorang berkata Apakah ikhlasnya Beliau menjawab Kalimat itu menjauhkan dari segala apa yang diharamkan Allah Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Ibn Rojab Menyampaikan bahwa Membaca zikir La ilaha illallah Ada banyak keutamaan Atau manfaatnya Beliau menyebutkan bahwa Ada 16 keutamaannya Dan pada video ini Kami ingin menyampaikan 10 saja dari keutamaannya Jadi keutamaan Membaca zikir La ilaha illallah Yang pertama adalah Ia merupakan harga surga Kemudian yang kedua Barang siapa mengucapkannya di akhir hayatnya Ia pasti masuk surga Ketiga Ia menjadi penyelamat dari kekekalan neraka Keempat Ia menjadi sebab diampuninya seluruh dosa Kelima Ia merupakan kebajikan yang terbaik Keenam Ia dapat menghapus dosa dan kesalahan Ketujuh Ia mampu Memperbaharui iman dan kolbu Kedelapan Ia mampu membuka tabir Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang jujur dalam mengucapkannya Kesembilan Ia merupakan doa terbaik Yang diucapkan oleh para nabi Kesepuluh Ia merupakan zikir yang paling utama Ini merupakan sepuluh keistimewaan Atau keutamaan Dari zikir La ilaha illallah Yang disampaikan oleh Ibnu Rojat Nah sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini Kami ingin mengajak kepada semua sahabat taman surga Untuk jangan sampai lupa mengucapkan zikir La ilaha illallah Baik setiap hari Baik setiap sholat fardu Maupun pada hari Sabtu besok ya Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Semoga rizkinya mengalir deras Semoga kebutuhannya tercukupi Semoga dimudahkan segala urusan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh